Sampah menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi di setiap daerah di Indonesia. Sama halnya di Banyumas, Jawa Tengah, seribu ton sampah setiap hari dihasilkan oleh 1,7 juta warga yang kotanya dijuluki Kota Satria. Bupati Banyumas, Ahmad Husyan berharap tahun 2022 Kabupaten Banyumas tak lagi menggunakan tempat pembuangan air sampah. Berharap bapak pengolahan sampah itu tidak lagi memakai TPA, tidak lagi ditumpuk-tumpuk, ditimpun ala-ala toko tanah itu memakan ruang yang luas, sehingga kita membuat modernisasi dari pengolahan sampah. Di Banyumas yang tadinya 142 truk sampah per hari, sekarang yang tersisa itu tinggal 12 terkaja per hari. Yang banyak yang beri rewang, misalnya magot, jadi sudah pintalan berhari di sini ya, menghasilkan magot yang kemudian dikeringkan, bahkan ada yang di ekspor. Kemudian yang klasik-klasik itu sudah jadi, apa, sudah jadi puffing, sudah jadi kerteng ya, kemudian kita akan memproduksi dari bahan plastik lainnya. Jadi ini sudah terkontrol, kontrolannya dengan sekadar di sini, pakai computer, relator. Memang pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki tantangan tersendiri untuk mewujudkan tujuan Banyumas bebat sampah. Untuk itu, Pemkap Banyumas berusaha keras untuk dapat mengurai permasalahan sampah yang semakin kompleks. Sampah menjadi perkah, mengubah sesuatu yang tidak bernilai, menjadi uang. Semua segala macam jenis sampah plastik, baik yang ada lembar foilnya, atau sampah yang benar-benar tidak digunakan oleh pemulung itu ya, kita ambil, kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam suam mesin, kemudian kita cetak menjadi puffing. mempunyai kapasitas produksi untuk satu harinya kurang lebih sekitar 500-600 puffing per harinya. Sipnya, secara produksinya, secara pemasalahnya, ini sudah cukup. Bahkan kami kewalahan untuk... Biaya pembuatan puffing blok ini lebih murah dan puffing blok ini diklaim juga kuat terhadap cuaca dan juga mobil. Rencananya pihak pemerintah Kabupaten Banyumas akan membalikan mesin pembuat puffing kepada sejumlah pengusaha kecil menengah. Untuk kemudian puffing blok ini bisa diproduksi oleh sekelompok swadaya masyarakat yang mengelola tempat penanganan sampah terpadu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!